Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 September sampai dengan 10 September 2021. Jadi saya akan bahas untuk kali ini 6 saham yang berhubungan dengan sektor IDX property. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, sektor property minggu lalu penaikannya lumayan ya seperti itu ya. Nah, apakah dia bisa rally sampai dengan awal tahun depan gitu ya. Jadi saya mulai langsung dengan SMRA. SMRA di sini, untuk linkannya di sini ya, saya gambarkan dulu support dan resistance-nya. Di sini untuk area support-nya ya kurang lebih sekitar area ini ya, 750. Kemudian resistance-nya, kalau kita lihat di sini ya, ini sebelumnya di sini kurang lebih high-nya, saya pakai terdekatnya di sini ya. Ini karena dia masih menguji 860 ya. Ini kurang lebih sebelumnya dia high-nya 1, 2, 3 ya. 3 minggu ini ya. 3 minggu yang di sini, dia gagal berikut ke atas ya. Jadi ini, anggap rasa ini resistance-nya ya. Kurang lebih ya di area seperti ini juga ya. Kemudian berikutnya, di sekitar area ini ya, 945. Kemudian berikutnya lagi, ini sebenarnya ada 2 ya, 1 sama 2 ya. Tapi saya ambil yang paling atas saja, kurang lebih lah ya, seperti itu ya. Karena SMRA sebelumnya dia ada aksi kooporasi ya, right issue ya. Jadi ini kurang lebih saya 1,000 lah ya. Saya ambil tengah-tengahnya lah ya, kurang lebih dekat tangan sini ya. Ini support resistance-nya untuk SMRA ya. Jadi kita perhatikan di sini, dalam 1-2 minggu ke depan ya, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 860 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 860, kalau mau buy up atau tambah lagi ya, kalau pakai weekly chart, boleh ya. Akhir-akhir berikutnya di 945 dan 1000 ya. Itu untuk SMRA. Kemudian kalau untuk daily-nya, ini sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang kalau kita perhatikan, dia ekornya panjang ke atas ya hari Jumat ya, tahun 3 September. Kalau kita lihat di daily-nya ya. Di sini dia sempat ini waktu sekitar opening-nya ya, seperti itu ya. Jadi dia opening-nya di 835, kemudian sempat drop ke 775 ya, seperti itu ya. Saya lihat dulu apakah ini memang seperti itu atau chart saya ada yang bermasalah atau gimana ya. Saya coba cek untuk SMRA. Di sini memang low-nya di harga 775 ya, seperti itu ya. Jadi chart-nya benar ya, nggak salah ya. Dilihat dari awalnya, ini pada saat masih pembukaan saja ya dia ya. Seperti itu ya. Jadi sih nggak masalah di sini ya. yang sudah punya, pasang aja, trilling stop-nya. Kalau ini garis-garis saya memang 840 ke atas, boleh tambah lagi ya. Sebelumnya saya sudah gambarkan. Jadi trilling stop-nya mulai dari 840. Kalau misalnya terlalu dekat ya pakai trilling stop-nya atau stop loss-nya di 825 dan 810 ya. Itu bagi yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya, saran saya sebelumnya memang tunggu kalau diberhasilin nanya ke atas 765 ke atas, berhasil sampai di sini ya. Panas saya ya. Tapi kalau yang rajin nonton ya, mencatat dan otomatik order buy, harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 790, tambah lagi naik ke atas 810, tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini sempat turun, tapi ini harusnya sih nggak masalah ya. Ini waktu pembukaan saja. Dia berhasil naik lagi. Kalau posisi yang belum punya, kalau mau buy on witness, ya tunggu aja di sekitar area 765 ya. Masih tetap sama ya. Kurang lebih di area fibonacci retracement 50 persennya ya. Jadi saya tarik fibonacci retracement jauh ya. Tadi swing low di sini dan swing high-nya. Saat ini posisinya dia sudah berhasil breakout ke atas 38,6, fibonacci retracement 38,2 persennya ya. Jadi di atas 825. Intinya selama bertahan di atas 825, dia masih cukup peluang ya. Peluangnya cukup besar untuk naik breakout sampai dengan 945 ini ya. Ini resistennya 945 yang dia harus tembus. Tapi sebelum 945 dia ada checkpoint resistennya di 875. Ini yang terdekat ya. Seperti itu ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak masukkan yang belum punya. Kalau mau buy sekarang boleh asalkan pasang stop loss-nya di 825 dan 810 ya. Seperti itu. Pay-nya bertahap aja. Kalau nanti dia berhasil breakout ke atas 875 ya. Nah itu boleh tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 910, tambah lagi ya. Target price-nya adalah 945. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 945, ya boleh tambah lagi. Kemudian tambah lagi di 980 dengan ternyata berikutnya di 1035. Itu kurang lebih untuk SMRA ya. Memang uptrendnya soalnya ini masih cukup bagus ya. Tapi dia akan usah untuk breakout ini ya minimal yang terakhir terdekat ya maksud saya ya. 875. Itu resistennya yang dia harus tembus. Untuk saya sih terlalu 1-2 minggu depan mudah kemungkinan masih bisa tembus ke atas ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja lancar. Memang trendnya ini sebelumnya dia masih down trend ya. Seperti itu ya. Tapi dia down trendnya dia masih cukup bagus lah. Karena dia masih bertahan di atasnya. Fibonasi detachment 61,8% ya. Kalau kita tarik garis dari primary trendnya dari jauh gini ya. Dan panjangnya lah kurang lebih ya. Jadi belinya bertambah aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Oke berikutnya untuk BSDE. Untuk mingguannya disini kita lihat supportnya BSDE di mana ya. Di ini. Kita lihat ini swing low disini ini swing low disini ya. Jadi sekitar area 885. Nah untuk resistennya kita lihat disini ada swing low disini ya. Ini ada area konsentrasi high-nya disini ya. Ini kurang lebih high-nya ya. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih di area 1010 lah ya. Itu resisten terdekatnya ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1010 target price berikutnya kurang lebih di area ini ya. 1105. Ini ada resistennya ya. Berikutnya lagi kalau dia masih naik ke atas 1105 ya. Dia di 1225 dan di 1325. Itu untuk BSDE. Jadi sebenarnya sih peluangnya untuk BSDE masih cukup bagus ya. Tapi kondisi sekarang memang dia sideways ya. Sidewaysnya dia cukup lama ya. Ini kurang lebih ya. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 ya. 8 mingguan. Dia kalau trading weekly ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1010 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Average up ya. Target price berikutnya adalah 1105. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi berikutnya di 1225 ya. Ini resisten berikutnya. Jadi supportnya sekarang di 885 ya. Itu support sekarang ya. Ini untuk gambarannya untuk yang tradingnya untuk jangka menengah ya. pakai support resistennya untuk di weekly cat ya. Kemudian di daily catnya disini saya sudah gambarkan untuk BSDE ya. Ini vibrancy detachment 50% dia sudah berhasil breakout ya. Bahkan breakout ke atas high-nya disini ya. Sebelumnya S980 ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya ya. Pakai acuan low-nya kemarin aja ya. Hari Jumat ya. total 3 September jadi pasang trade stopnya atau stop lossnya di 960 dan 930 itu bagian yang sudah punya. Kemudian kalau yang belum punya kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi di area sekitar ini ya. Disini area-nya kurang lebih sekitar area 900 sampai dengan 920 lah ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 930 lah pakai acuan yang ini ya. Boleh mulai buy ya. Seperti itu ya. itu yang buy on minus. Naik lagi ke atas 960 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas berapa pasang kalau mau tambah lagi antara 960 dan 1020 kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya. Ini kan dia sudah kurang lebih sampai dengan 990 ya. Pas di sini ya. Akhirnya ya. Jadi kalau mau tambah lagi boleh acar kalau dia naik lagi ke atas 990 tambah lagi ya. Atau kalau breakout ke atas 1020 sekalian ya. Jadi target berikutnya di sekitar area 1070 kalau dia naik lagi target berikutnya di 1110 ya kan. Kemudian kalau dia naik ke atas 1110 ya. Berikutnya lagi di 1150 dan 1210 ya. Nah itu kurang lebih untuk PSD ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Kalau mau buy ya kalau dia naik lagi ke atas 990 buy itu bagian buy high selayer. atau kalau on on jadi area yang bawah ini ya. Kemudian naik lagi ke atas 1020 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap saja sejauh ini masih cukup bagus ya seperti itu ya. Memang dia sideways ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba turun lagi ke bawah ya. Sebelumnya memang dia sempat pas di sini ya. 990 ternyata gagal balik lagi ke area sampai 885 ya. Memang sideways dia di jadinya sih bertahap aja jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya mudah-mudahan lancar ya. Kemudian berikutnya untuk pay one weekly-nya di sini untuk support resistance-nya saya gambarkan dulu. Di sini di area 400-an support-nya ini area resistance-nya yang harus tembus 472 akhirnya pas di 2 minggu yang di sini jadi di 472 itu resistance terdekat-nya kalau dia berhasil breakout di 2 maka dia akan berusaha untuk testing ini ya 525 kurang lebih area-nya kemudian berikutnya untuk resistance-nya dia akan testing kurang lebih area sekitar ini ya 615 saya ambil dari swing yang di sini jadi intinya dia masih cenderung sideways beberapa minggu terakhir dia kurang lebih 123 456 7 mingguan dia berusaha untuk breakout ke atas 472 tapi belum berhasil tapi dalam 1-2 minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 472 boleh tambah lagi atau average up tagian press berikutnya adalah 525 resistance-nya kurang lebih kalau dia naik lagi berikutnya kurang lebih sekitar 600 dan 615 kurang lebih ini saya pakai acuan yang swing high-nya yang ini di sini 2 615 jadi itu support resistance-nya untuk weekly-nya kemudian untuk daily-nya untuk pawon pakuan jati jadi di sini dia sedang testing area resistance-nya 452 di sini saya gambarkan jadi intinya selama dia bertahan di atasnya fibonacci retracement 61,8% ini saya gambar dari swing low di sini dan swing high-nya fibonacci retracement jadi selama bertahan di atas 61,8% dia masih cukup bagus ruangnya untuk naik sampai dengan 510 ke atas kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 440 dan 424 di sini swing low di sini memang garis saya di 428 tapi pasangnya di swing low-nya 424 itu sudah punya pasang stop loss-nya kalau mau buy sekarang boleh tidak masuk nanti boleh aja jadi kalau buy sekarang sudah punya main bagus jadi pasang stop loss-nya di 440 dan 424 di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 472 silakan tambah lagi buy up atau average up target pas berikutnya di sekitar area fibonacci retracement 38,2% kurang lebih di area 510 di sini ada swing high-nya kalau dia naik lagi ke atas 488 kalau mau tambah lagi atau average up silakan jadi masih ada peluang 1-2 minggu depan benda-benda dia lancar naik ke atas berikutnya karena sebelumnya dia memang sudah naik kemudian tureksi lagi tendurung sideways beberapa hari istilahnya beberapa minggu 2-2 mingguan kemudian dia berhasil breakout lagi kemudian koreksi lagi tendurung sideways nah ini kalau dia berhasil breakout mudah-mudahan dia tembus ke atas 510 kalau dari harga sekarang sekitar 456 kalau ke 510 masih lumayan profitnya jadi apalagi PPKM ini sudah mulai selesai menurut saya kasusnya sudah tidak separah sebelumnya awal-awal PPKM mudah-mudahan sukses ke depannya untuk akuan jati berikutnya untuk CTRA saya gambarkan support resistance ini 815 supportnya resistance disini kurang lebih sekitar area 990 1000 sekalian 1000 kemudian berikutnya resistance kalau dia berhasil berikan ke atas 1000 kurang lebih berikutnya sekitar area ini disini sekitar 1200 tapi kalau diambil tengah-tengahnya disini pakai aturan yang disini 1085 jadi ini kurang lebih gambarannya support resistance memang saat ini dia range-nya lumayan lebar di 815 sebatangan 1000 kenapa Pak Sundar ini lebar banget karena sebelumnya dia kalau kita lihat disini ya minggu-nya dia berhasil high sampai dengan 910 tapi gak lama lagi dia turun lagi tapi kalau kita perhatikan minggu terakhir dia sudah higher low higher high dan higher close ini bodinya tinggi walaupun volumenya dia masih masih dibawahnya rata-rata 5 minggu 5 minggu terakhir tapi menurut saya masih cukup bagus kalau disini kita gambarkan sebelumnya disini 885 ini kurang lebih area supportnya di tengah-tengah sebetulnya supportnya masih 815 ini untuk pemasangan trailing stop atau stop loss mungkin yang sudah punya itu untuk dari glicatnya karena kalau dia turun di bawahnya ini 885 dia kejendirungan testing 815 gak pasti dia akan turun ke bawah enggak ya karena sejauh ini memang dia sebelumnya downtrend kemudian sideways saat ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1000 menurut saya CTRA 1-2 minggu depan masih potensial untuk naik ke 1200 masih ada harapan seperti itu itu secara weekly kalau secara daily kalau kita lihat disini silahkan menggunakan acuan ini garis-garis yang sudah saya berikan figurasi retracement sama ya pink low disini dan pink low disini untuk figurasi retracement 61,8% dia di area kurang lebih sekitar 900 garis-garis saya 905 saya sudah berikan kalau naik ke atas 905 boleh buy seperti itu ini area buy or win plus sudah saya sebutkan dulu jadi yang lecim mencatat harusnya sudah buy di sini 80-60 ke atas buy naik ke atas 905 tambah lagi kalau yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja asalkan pasang training stopnya atau stop lossnya di 80-60 dan 815 jadi selama bertahan di atas 860 dia masih ada peluang terus naik ya ke atas minimal vibrasi retracement 38,2% kurang lebih sekitar area 1060 support sebelumnya jadi belinya bertapa nanti kalau dia naik lagi ke atas 930 tambah lagi resisten terdekatnya dia harus tebus setelah kurang lebih sekitar area 980 sebatasnya 1000 menurut saya ini masih kemungkinan tercapai paling tidak kalau dia gagal ke atas 1060 paling tidak 1100 naik kurang lebih 980 19.000 kemungkinan dia bisa sampai nyentuh jadi ini masih ada peluang kalau naik lagi ke atas 930 kalau mau tambah lagi atau buy atau average up silahkan rakyat plus berikutnya sekitar 980 19.000 jangan lupa pasang stop lossnya di 860 dan maksimum di 815 itu untuk CTRA memang sebelumnya maksudnya ini kalau candle-nya tinggi volumenya tinggi yang seperti di sini ya besoknya dia turun lagi ya apakah ini bakalan turun lagi ya kita tidak akan pernah tahu pasti ya 100% karena kalau dilihat dari stokastiknya juga dia ini sudah golden cross breakout ya volumenya tinggi gitu ya buy besoknya eh ternyata dia turun ya kemudian sideways ya nah kali ini dia breakout lagi ya nah kadang-kadang memang kita tidak bisa pasti 100% oh ini bakalan turun lagi karena sebelumnya gagal enggak ya karena kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ditutup di atasnya ini ya fibonacci retismen 61,8% di atas 905 ya dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atasnya jadi masih cukup bagus kalau mau buy belum ketinggalan enggak ya belinya bertahap aja itu kurang lebih untuk CTRA berikutnya untuk ASRI nah untuk weekly-nya saya gambarkan support resistance-nya ya nah ini kurang lebih untuk ASRI ya dia support terdekatnya di 154 ya disini memang low-nya di 148 tapi saya pakai item area konsentrasi candle yang disini ya yang bawahnya ya yang disini kurang lebih ya 154 itu support sekarang kemudian resistance-nya kalau kita lihat ini ya kurang lebih area sekitar ini ya 182 ya dia gagal ya gagal bertahan di atas 182 minggu lalu ya tapi candle-nya sih masih ada peluang resistance berikutnya di 204 kurang lebih disini ya angkanya 204 kalau dia naik lagi berikutnya lagi sekitar area ini ya 228 ya karena ini adalah support sebelumnya ya jadi ini istilahnya resistance terdekatnya ya 228 kemudian berikutnya lagi di area sekitar ini ya 266 jadi sebenarnya sih peluangnya sih masih cukup bagus untuk ASRI ya memang MB10 ini sih bisnisnya sih masih tertekan menurut saya ya seperti itu ya jadi memang kadang-kadang ya seperti sebelumnya ya dia kalau turun-turunnya dalam sideways-sidewaysnya lama kalau dia sudah naik naiknya juga lama ya berminggu-minggu berbulan-bulan ya naiknya juga tinggi ya seperti itu ya jadi ini masih satu candle jadi kita masih ada peluang ya kalau dia berikutnya ke atas 182 boleh tambah lagi average up ya naik ke atas 204 tambah lagi naik ke atas 228 tambah lagi target price-nya di 266 itu untuk ASRI ya yang suka trading saham property yang dibawah harga 200 rupiah ASRI menurut saya sih masih lumayan menarik ya seperti itu ya asal perhatikan level supportnya ya maksimum stop lossnya di 154 ya sampai 148 ya kalau dia bentuk lower low ya dia turun lagi ke bawah memang ini masih cenderung downtrend ya tapi dia ini sudah sideways beberapa minggu ya mudah-mudahan dia bertahan di atas 182 ya dalam 12 minggu ke depan kalau untuk daily-nya disini ya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya memang dia sempat nyentuh 189 kemudian dia turun ke bawah ya jadi harusnya sudah pasang trading stopnya di 184 dan 176 ya seperti itu ya disini kalau yang belum pasang trading stop atau stop loss pasang aja di 166 dan 154 ya maksimum di 148 itu untuk ASRI ya bagi yang belum punya sebenarnya sih kalau mau buy sekarang memang tanggung ya disini ya ini sepertinya akan koreksi lagi ke bawah testing 154 ya jadi lebih baik kalau yang gak berani buy high sell higher tunggu aja di area-area sekitar supportnya ini ya 148 sepertinya 154 artinya kalau dia koreksi di bawah 154 kita belinya kalau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 154 ya seperti ini ya kalau dia turun ke bawah kemudian dia naik ya kita beli waktu dia berhasil naik ke atas 154 belinya bertambah aja kalau dia naik lagi ke 166 tambah lagi naik lagi ke atas 176 tambah lagi dan seterusnya ya intinya dia masih resiko karena dia gagal bertahan di atas fibonasi detachment 61,8% ya disini di angka 180 ya jadi selama dibahas 180 dia masih resiko turun ke bawah ya seperti ini ya downtrend ya kalau yang mau buy high sell higher ya saran saya sih kalau dia berhasil naik minimum ya naik ke atas 184 buy ya kalau dia berhasil breakout ke atas 189 tambah lagi boleh ya kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunar masa 184 buy ya nanti 189 tambah lagi ya terlalu dekat ya silahkan tunggu lagi kalau dia naik ke atas 198 buy ya kalau dia breakout ke atas 208 boleh tambah lagi Pak Sunar boleh ya makanya target berikutnya adalah 228 dan 256 kurang lebih ya ini garis-garis ini saya berikan untuk apa untuk average up ya tambah lagi ya seperti itu ya sebelumnya memang ada yang kasih komentar ya lupa Sunar average up terus nah kapan take profitnya gitu ya ya ini target pricenya kan sudah saya berikan ya jadi take profitnya ya kalau kita average up ya misalnya ya naik ke atas 184 buy naik lagi ke atas 189 tambah lagi naik lagi ke atas 198 tambah lagi ya kalau berikan ke atas 208 boleh tambah lagi target pricenya ya 228 kemudian berikutnya lagi 256 tapi di tengah-tengahnya ada lagi ya selainnya checkpoint ya 242 ya jadi antara fibrasi investment 38,2% dan 23,6% tengah-tengahnya sekitar 242 ya 242 ini sudah saya gambarkan jauh hari sebelumnya ya ini kurang lebih di area ini ya area konsentrasi yang disini nih ya jadi masih ada peluang untuk naik ada ya seperti itu ya memang kalau dilihat dari weeklynya ya tadi ya potensial naik ya kalau dia naik naiknya juga tinggi ya seperti itu ya jadi kita jangan terlalu takut oh Pak Sunar ini naik 2 minggu kemudian dia turun lagi malah lower low ya seperti itu ya makanya ini garis-garisnya saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah juga belinya bertahap aja ya seperti itu kurang lebih cukup untuk asri ya berikutnya lagi untuk Paypro ya jadi Paypro ini menariknya ya saya sudah bahas beberapa minggu yang sebelumnya ya jadi di sini memang area yang paling menarik menurut saya ya untuk buy on weakness untuk Paypro ya jadi yang sudah punya sih pasang aja stop lossnya di 6 dan 6 6 dan 6 4 maksud saya ya jadi kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja memang dia masih turun service di bawah ya jadi hati-hati kalau dia turun di banyak 4 ya jangan sampai hold atau average down ya nanti bisa sampai tidur lagi di area 50 ya jadi belinya sih menurut saya sih bertahap aja resisten dekatnya di 7,7 dan 90 menurut saya sih kalau kita lihat dari press actionnya ya ini resisten 90 ini kemungkinan bisa tercapai ya kalau kita lihat dari koreksi kemudian naik koreksi ya dekat dengan 6,6 ini ya kemudian naik lagi ya jadi ini kemudian turun ini sudah sampai selama ya beberapa minggu ya 1,2,3,4,5,6,7,8 ya ya ada kemungkinan dia breakout ke atas 7,7 dengan target berikutnya di 90 ya kalau dia naik lagi ke atas 90 jangan takut asumsinya kalau naik ke atas 90 paling nggak lama lagi turun lagi seperti ini ya belum tentu ya bisa aja dia breakout ke atas 114 dan 125 itu target berikutnya jadi kalau dari ini mingguannya ya support resistancenya jadi jangan bingung agak sedikit beda ya kalau untuk dailynya memang garis-garisnya banyak ya seperti ini ya ini memang jemput masih side base rangenya lebar ya di antara 6,6 sampai dengan 7,7 ya jadi tapi pasunan ini ekornya panjang ke atas ya mungkin ada yang sudah beli terus nyakut di atas ya sebenarnya sih memang fluktuasinya P-Pro ini tinggi ya jadi kalau pasang stop lossnya memang agak lebar di 6,6 dan 6,4 ya seperti itu ya jadi intinya selama di atas 6,4 ya dia masih ada peluang untuk break out ke atas 7,7 lagi ya seperti itu ya jadi belinya bertambah aja kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar ini ya 6,6 sampai 6,9 ya jadi kalau dia turun lagi di bawah 6,9 kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6,9 ya beli sepuluh sampai ya atau kalau mau buy sekarang ya boleh lah ya sebenarnya sih ini nggak terlalu jauh lah ya 7,1 kalau stop lossnya 6,6 dan 6,4 ya memang kurang lebih nggak sampai 10% ya tapi menurut saya sih sebentar 7,1 kalau ini ya sih kurang lebih nggak sampai ya jadi yang maksimum 10% ya seperti itu ya kemudian kalau dia berhasil naik lagi ya ke atas 7,2 tambah lagi ya itu untuk buy on weakness ya seperti itu ya kemudian naik lagi ke atas 7,7 tambah lagi dan seterusnya ya kalau posisi buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya ya sama aja ya di 6,6 dan 6,4 ya kalau mau tengah-tengahnya dikasih lagi ya stop lossnya di 3 level ya pasang di 6,9 6,6 dan 6,4 ya itu untuk pay pro ya dia naik lagi ke atas 7,2 tambah lagi nggak apa-apa naik lagi ke atas sini ya akhirnya yang hari kamis ya 2 September ya jadi kalau mau tambah lagi silahkan ya di atas 7,5 tambah lagi di atas 7,7 tambah lagi dan seterusnya jadi belinya sih bertapah aja karena kalau kita perhatikan ya dari swing low yang di bawah ini ya 50 sampai dengan di atas ya 128 hibernasi retracement 61,8% dia di area 80 ya dia akan testing sekitar 80 sampai dengan 81 ya kalau dia naik lagi ke atas 81 ya tambah lagi ya kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 95 ya disini swing high nya di 94 ya paling tidak lah ya minimal di vibransi retracement 50% ya sekitar area 88 sampai dengan 90 ya disini angkanya pasti 89 ya kalau kita lihat disini ada swing high nya ya jadi untuk vibransi retracement menurut saya sih lumayan lumayan akurat ya kalau kita lihat disini ya ini 61,8% ya ini kurang lebih area supportnya ya karena dia sudah naik kemudian dia konsolidasi sekitar area ini ya kemudian dia breakout dia gagal dia turun lagi berarti ini resistennya ya kurang lebih sekitar area vibransi retracement 50% ya nah kalau disini 38,2% ya sebelumnya naik tinggi kemudian koreksi 38,2% ya naik lagi nih vibransi retracement 23,6% ya kurang lebih ya area nya jadi itulah kenapa saya suka pakai menggunakan vibransi retracement untuk support resistance nya ya jadi yang ingin tahu cara pakai vibransi retracement dan vibransi extension silahkan baca videonya ya ada 3 tutorial 3 tutorial ya linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk vibransi retracement dan extension ya kurang lebih sih untuk saham-saham property cukup ya 6 saham ya memang banyak banget ya tapi mudah-mudahan ada kesempatan bahas yang lainnya ya tapi itu sementara saya bahas yang ini dulu ya 6 saham yang untuk di bidang property ya memang kecenderungan masih lesu tapi ada peluang untuk recovery lah ya seperti itu ya sampai dengan tahun depan yang mudah-mudahan lancar seperti biasanya jangan lupa cek analisa saham yang lainnya ya jadi yang analisa saham mingguan itu listnya banyak ya biasanya sih antara 5 sampai dengan 8 video ya jadi silahkan ditonton jangan lupa cek playlistnya nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya seperti biasanya doa saya ya salam sehat selalu damai dan setelah selalu ya amin terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati